Pendekar Sadis, Jilip 52 Kunlun Pai adalah sebuah di antara partai-partai perselatan terbesar di seluruh Tiongkok Bila Syaulim Pai semenjak pertama dipimpin oleh para tokoh beragama Buddha Maka Kunlun Pai pada beberapa abad terakhir ini dipimpin oleh para tokoh beragama Tsu yang berilmu tinggi Seperti juga Syaulim Pai, Kunlun Pai mempunyai banyak sekali murid-murid yang liai Bahkan kalau Syaulim Pai agak ketat mengambil murid yang bukan huwasyo Kunlun Pai memiliki banyak murid yang menjadi anggota agama Tsu atau Tsu Kau Memang dalam hal tata tertib keagamaan, agama Tsu Kau agak lebih bebas daripada agama Hut Kau, Buddhis Akan tetapi, mengenai tertib pelajaran ilmu silat Kunlun Pai juga sangat ketat menjaga murid-muridnya Dan baru membiarkan atau memperbolahkan seorang murid Kunlun Pai turun gunung Kalau ilmu silatnya telah mencapai tingkat tinggi dan sudah lulus dari ujian Hal ini selalu dilakukan oleh partai-partai persilatan besar untuk menjaga nama mereka Sehingga para murid itu kelap tidak akan memalukan nama partai Kalau sampai bergerak di dunia ramai Agaknya karena ada peraturan yang keras inilah maka nama partai-partai seperti Siau Lim Pai atau Kunlun Pai menjadi makin terkenal Karena setiap murid dari kedua partai ini selalu mampu mengangkat nama besar perkumpulan dengan sepak terjang mereka yang gagah dan juga lihai Yang menjadi pimpinan dari Kunlun Pai pada waktu itu adalah Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu Dua orang Tosu yang usianya sudah mendekati 70 tahun Dan tentu saja selain kedua orang yang tingkatnya tertinggi di Kunlun Pai ini Masih ada beberapa orang sute mereka yang menjadi pembantu-pembantu mereka di dalam mengurus perkumpulan yang mempunyai banyak anggota itu Kui Im Tosu merupakan ketuanya dan Tosu ini lebih banyak berdiam di kuil Bertapa atau mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada para murid Dan kalaupun dia mengajarkan ilmu silat Maka yang diajarkan hanyalah murid-murid tingkat tinggi saja Yang bertugas keluar adalah wakilnya Yaitu sutenya yang bernama Kui Yang Tosu Oleh karena itu Yang lebih banyak dikenal oleh dunia luar terutama di dunia persilatan Adalah Kui Yang Tosu Kedua orang Tosu ini jarang memperlihatkan ilmu kepandayan mereka Akan tetapi melihat sepak terjang para murid mereka Yaitu para jagoan atau pendekar-pendekar Kunlun Pai yang demikian lihai dan gagah Mudah diduga bahwa kedua orang Tosu ini telah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu silat Murid-murid Kunlun Pai tersebar luas di seluruh pelosok Dan yang tinggal di dalam kuil hanyalah belasan orang Tosu Sebagai penghuni tetap dan sekarang ada 20 lebih murid-murid yang belum melulus dari tempat penggembelangan jiwa raga itu Perumahan bagi para penghuni kuil dan para murid ini dikurung oleh pagar tembok yang tingginya ada 3 meter Di lereng pegunungan Kunlun San Di dalam daerah yang cukup luas ini terdapat sebuah kuil besar dan di belakang kuil inilah tempat para murid yang tinggal dalam ruang-rumah yang dibangun untuk mereka, berupa bangunan panjang Daerah ini luas sekali, ada tamannya, ada kebun di mana mereka menanam sayur-sayur dan berladang, ada pula kebun yang penuh pohon-pohon berbuah Bahkan ada pula bagian bukit yang berbatu-batu dan mempunyai banyak goa-goa buatan alam di mana sering dipergunakan oleh para murid Kunlun Pai untuk bersemedi sebagai penggembelangan batin Karena tempat itu memang amat sunyi dan jarang sekali didatangi orang luar, maka para murid Kunlun Pai dapat melatih diri tanpa ada gangguan dan bisa mencurahkan perhatian mereka baik terhadap pelajaran silat maupun pelajaran agama sebagai penggembelangan mental Seluruh perguruan silat yang tinggi, juga para guru silat yang benar-benar baik, tidak pernah melupakan penggembelangan mental ini Karena mereka semua tahu benar betapa berbahayanya kalau orang muda dibiarkan belajar ilmu silat tanpa disertai dengan penggembelangan watak dan batin ini Ilmu silat sama dengan senjata yang ampuh dan berbahaya, maka kalau sampai terjatuh ke tangan orang yang tak kuat batinnya, tentu saja dengan mudah akan disalahgunakan Diambil manfaatnya untuk keuntungan diri sendiri hingga munculah perbuatan-perbuatan sewenang-wenang mengandalkan ilmu silat Sebaliknya, bila mana ilmu silat dikuasai oleh orang yang memiliki batin yang kuat, maka ilmu itu akan berguna sekali, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat Karena ahli silat yang bermoral tinggi tentu akan memergunakannya untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang yang lalim dan membela yang lemah Walaupun tempat itu merupakan pergunungan yang sunyi dan aman, namun para murid Kunlun Pai tak pernah lengah dalam melakukan penjagaan secara bergilir Mereka tidak memusuhi orang-orang tertentu, akan tetapi mereka juga tahu bahwa Kunlun Pai banyak dimusuhi orang-orang dari golongan hitam Yaitu mereka yang tergolong sebagai penjahat-penjahat dan yang pernah ditentang oleh para murid Kunlun Pai sebagai musuh Pula, selain untuk menjaga segala kemungkinan buruk, penjagaan itu juga merupakan pelaksanaan ketertiban yang dilaksanakan dengan ketat Yaitu para murid yang sedang digembleng di asrama itu tidak diperkenankan keluar tanpa izin dari guru mereka Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu memimpin Kunlun Pai dengan bijaksana sehingga nama partai persilatan itu menjadi semakin terkenal Di galangnya persatuan dan persahabatan yang makin nerak dengan partai-partai bersih lainnya, maka nama Kunlun Pai dibicarakan dengan rasa hormat dan segan Hal ini dimengerti benar oleh Tian Xin dan juga Kim Hang yang melakukan perjalanan jauh menuju ke pegunungan Kunlun San itu Mereka sudah melakukan penyelidikan dan mendengar betapa angkernya nama Kunlun Pai sehingga mereka telah bersepakat untuk bersikap hati-hati dan sedapat mungkin menghindarkan bentrokan atau kesalahpahaman dengan sihat Kunlun Pai Karena nama besar Kunlun Pai itulah maka biarpun pada suatu senja mereka telah tiba di daerah Kunlun Pai, mereka tidak mau mengunjungi asrama itu di waktu malam karena mereka menganggap hal itu kurang sopan Juga mereka segera membuang niat mereka untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam, yaitu dengan menggunakan kepandayan untuk malam-malam memasuki asrama secara menyelunduk Mereka bersikap sangat berhati-hati, sebab memasuki Kunlun Pai sebagai maling adalah perbuatan yang amat berbahaya dan sukar Juga kalau sampai mereka ketahuan, hal itu tentu akan menimbulkan permusuhan dan akan mempersulit maksud mereka berurusan dengan Jit Goa Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai Mereka lalu bermalam di sebuah goa batu yang banyak terdapat tidak jauh dari asrama Kunlun Pai itu Baru pada keesokan harinya setelah matahari naik tinggi, setelah mereka membersihkan diri di sumber air dan sarapan pagi daging ayam hutan panggang, mereka berdua pergi mengunjungi asrama Kunlun Pai Kuil Kunlun Pai bukanlah kuil umum di mana orang umum suka datang bersembahyang, melainkan kuil yang khusus digunakan belajar agama oleh para murid Kunlun Pai Oleh karena itu, tidak ada orang luar yang datang bersembahyang Maka, ketika Tian Xin dan Kim Hang tiba di pintu gerbang asrama di mana terpanjang sebuah papan nama dengan huruf-huruf besar yang berbunyi Kunlun Pai Beberapa orang Tosu dan beberapa orang murid Kunlun Pai yang bertugas jaga segera menyambut mereka dengan pandang macu heran dan juga bercuriga Jiwi, Anda berdua, siapakah dan ada keperluan apakah mengunjungi tempat kami ini salah seorang di antara para murid yang bertugas jaga bertanya tanpa menyembunyikan kekaguman terhadap Kim Hang Kekaguman yang jujur, tanpa mengandung dirahi ataupun sikap kurang ajar Kami mohon bertemu dengan ketua Kunlun Pai, kata Tian Xin, sikapnya hormat dan bicara singkat, setelah dia dan Kim Hang memberi hormat dan dibalas oleh mereka Maaf, kata salah seorang di antara para Tosu, akan tetapi sungguh tidak mudah untuk menghadap para pimpinan kami Ketua kami sibuk dengan pekerjaan beliau atau sedang si Ulian, semedi, sedangkan wakil ketua kami juga lebih banyak lagi pekerjaannya Kalau tidak ada keperluan yang penting sekali, kami sungguh tidak berani lancang mengganggu beliau berdua Totiang, kata Kim Hang, kalau tidak ada keperluan penting, untuk apa kami jauh-jauh datang ke tempat sunyi seperti ini Terus terang saja, yang memiliki kepentingan adalah aku, sedangkan kawanku ini hanya menemaniku saja Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kami hendak menghadap para pimpinan? Caranya hanya satu, yaitu lebih dulu Nona memperkenalkan nama dan memberitahukan kepentingan Nona agar dapat kami laporkan kepada pimpinan Itu pun belum dapat kami menanggung bahwa Nona akan pasti diterima menghadap, namun setidaknya kedatangan Nona akan kami sampaikan sebagai laporan Baiklah, katakan bahwa aku Toan Kim Hang bersama temannya minta dapat menghadap pimpinan Kun Lun Pai karena ada urusan yang amat penting Maaf, Nona Toan Kami minta agar urusan itu disebutkan sehingga kalau pimpinan kami menanyakan, kami bisa menjawab sehingga tidak akan mendapat teguran Kami tak ingin permintaan Nona ditolak hanya karena Nona tidak memberitahukan kepentingan Nona Kim Hang mengerutkan alisnya Bagaimanapun juga, permintaan Tosu ini masuk di akal dan pantas, maka terpaksa dia pun harus mengaku terus terang Aku minta menghadap pimpinan Kun Lun Pai untuk minta perkenaan mereka agar aku diijankan bertemu dengan Jit Goa Tosu yang sedang bertapa di daerah Kun Lun Pai Tosu itu nampak terkejut Sian Chai, katanya lirih penuh keheranan karena sebenarnya dia sendiri sudah hampir lupa terhadap seorang kakek yang telah bertahun-tahun bertapa di dalam goa di sebelah belakang ladang Kun Lun Pai di belakang perumahan itu Seorang kakek yang penuh rahasia dan yang menurut pimpinan Kun Lun Pai, amat sakti dan tidak boleh diganggu sama sekali Ada apa, Totiang? Aku sudah berterus terang, masih kurang apa lagi? Ahaha, tidak apa-apa, Nona Baik, kami akan segera melaporkan ke dalam dan harap jiwi sudi menanti sebentar di luar Dan pintu gerbang itu lalu ditutup dari dalam Kim Hang saling pandang dengan Tian Xin dan pemuda ini hampir tertawa melihat wajah yang muram dan jengkel itu Tenang dan sabar sajalah Tiada gunanya jengkel Kalau para Tosu itu mempersulit, jangan salahkan aku kalau aku mencari sendiri tanpa seizin mereka Gadis itu mengancam dengan hati mengkal dan melihat keadaan gadis itu Tian Xin merasa lebih aman untuk berdiam diri saja Tak lama kemudian daun pintu itu terbuka lagi, sekarang terbuka kedua-duanya sehingga nampaklah sebelah dalam pekarangan depan yang luas itu Para penjaga kini nampak berbaris rapti, dan selain para Tosu yang tadi, kini nampak tiga orang Tosu yang lain yang lebih tua dan melihat sikap mereka dapat diduga bahwa tentu tingkat mereka lebih tinggi daripada para Tosu pertama Seorang di antara mereka, yang memiliki tahil alat pada dagunya, dengan pandang mata penuh selidik memandang kepada kedua orang tamunya, terutama kepada gadis yang katanya hendak bertemu dengan Jit Goa Tosu itu Sian Cai, nona yang masih begini muda berkeras hendak bicara dengan pimpinan kami Akan tetapi pimpinan kami sedang amat sibuk dan tentu saja tak mempunyai waktu untuk melayani segala macam orang, terkecuali orang-orang istimewa yang memiliki keperluan istimewa pula HMM, Totiang, tak perlu bicara seperti teka-teki Katakanlah, macam yang bagaimanakah orang istimewa itu Kim Hang bertanya, menahan kemarahannya dan masih tersenyum, walaupun dia merasa dipandang rendah Melihat sikap nona, tentu nona adalah seorang yang biasa berkelana di dunia Kang O, maka ucapan Pinto tadi kiranya sudah cukup jelas Hanya tokoh Kang O yang memiliki kepandayan saja yang kiranya cukup berharga untuk berhadapan dengan pimpinan kami Ada pun tokoh Kang O biasa, cukaklah berurusan dengan kami, para murid Gun Lun Pai Tidak tahu apakah nona termasuk golongan pertama ataukah kedua Hati Kim Hang mulai menjadi panas Totiang, hal-hal apakah yang harus kulakukan untuk membuktikan kepada kalian di sini golongan mana aku termasuk? Maaf nona Akan tetapi setiap perkumpulan mempunyai peraturan masing-masing dan Gun Lun Pai juga tidak terkecuali Kami di sini mempunyai peraturan yang telah ditentukan sejak dulu Di antara para tamu kami lagi menjadi tiga golongan Golongan paling rendah adalah mereka yang tidak sanggup melewati kami dan golongan ini cukup membicarakan keperluannya dengan kami saja Ada pun golongan kedua adalah para tamu yang meskipun mampu melewati kami namun tidak mampu melewati para suheng kami di ruangan tengah dan golongan itu pun cukup disambut dan dilayani oleh para suheng kami itu Ada pun golongan pertama haruslah dapat melewati kami dan kemudian melewati pula para suheng kami di ruangan tengah Barulah dia berhak untuk bicara dengan pimpinan kami Begitukah? Kenapa tidak sejak tadi kalian memberitahu kepadaku? Nah, lekas susunlah barisanmu, Totiang Hendak kulihat sampai di mana kehebatan barisan Kun Lun Pai Kim Hang menantang Lantas dibisikannya kepada Tian Xin Kau jangan mencampuri yang ini Tian Xin tersenyum dan mengangguk Tentu saja dia tidak mau mencampuri karena dia pun hanya hendak membantu kekasihnya kalau menghadapi musuh besarnya Si pertapa itu Dia tidak mau bermusuhan dengan Kun Lun Pai dan dia pun tak ingin kalau Kim Hang bermusuhan dengan partai besar itu Ingat, jangan lukai orang, bisiknya dan Kim Hang mengangguk Sementara itu, tiga orang tosu yang baru datang itu sudah mengatur lima orang tosu dan sembilan orang anak murid Kun Lun Pai yang berpakaian biasa untuk membentuk barisan Sembilan orang murid itu membentuk setengah lingkaran menghadang di depan Ada pun di belakangnya berdiri lima orang tosu yang memegang sebatang pedang Sedangkan sembilan orang murid terendah dari Kun Lun Pai itu tetap bertangan kosong karena tugas mereka hanya mempergunakan tenaga mencegah wanita itu maju Nona Tuan Kim Hang, kami sudah siap, silakan melewati kami kalau kau mampu tosu yang dagunya bertahilalat tiba-tiba berteriak Kim Hang tersenyum lalu dia melangkah maju Akan tetapi tiba-tiba saja sembilan orang itu bergerak menghadangnya lalu kemana pun dah melangkah Dia selalu bertemu dengan mereka yang terus membuat gerakan menghadang Kenapa menghadang di jalan? Aku mau lewat kata Kim Hang dan dia melangkah maju terus Tentu saja dia tabrakan dengan seorang di antara mereka yang menghadang di jalan dan dengan menggerakkan sikunya Orang itu pulantas terjengkang Melihat ini, empat orang sudah menangkap kedua lengan darah itu, dua di kanan dan dua di kiri Kedua lengannya dipegang kuat-kuat oleh empat orang laki-laki muda yang kokoh kuat dan terlatih Kim Hang masih tersenyum, tapi kemudian dia tiba-tiba menggerakkan kedua lengannya Maka terdengarlah teriakan-teriakan ketika empat orang murid Kun Lun Pai itu terpelanting ke kanan dan ke kiri sampai beberapa meter jauhnya Empat orang murid lain yang belum jatuh, cepat menubruk dari kanan dan kiri Akan tetapi dengan kecepatan yang luar biasa Kim Hang bergantian menggerakkan kaki kanan dan kiri dan tahu-tahu empat orang itu pun sudah roboh semua Mereka tidak ada yang terluka, akan tetapi mengadu-adu karena bekas tendangan dan bekas terbanting itu cukup mendatangkan rasa nyeri Sementara itu darah yang mereka halangi telah lewat Kim Hang segera melangkah ke depan, menghadapi lima orang tosu yang memalangkan Toya mereka Dan begitu Kim Hang mendekat, mereka sudah mengurung dengan Toya di tangan Sementara itu, Tian Xin tersenyum melihat sembilan orang murid Kun Lun Pai berpelantingan tadi Dan dengan lenggang senaknya dia pun masuk mengikuti Kim Hang Dia tidak mau campur tangan, hanya menonton saja Kim Hang sudah dikurung oleh lima orang tosu yang melihat gerakannya Tentu tidaklah selemah sembilan orang pertama tadi Dan memang benarlah Lima orang tosu ini adalah murid-murid tingkat tiga yang sudah memiliki dasar ilmu silat Kun Lun Pai yang kokoh kuat Dan latihan yang cukup matang sungguh pun mereka belum mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari partai besar itu Namun ilmu Toya mereka cukup hebat karena pada waktu itu, Kui Im Tosu telah berhasil mengembangkan ilmu Toya Kim Kau Pang Hoat Yaitu ilmu tongkat yang sumbernya dari ilmu tongkat tokoh dongeng si Raja Monyet Sang Gokong Dan ilmu tongkat ini diajarkan kepada murid-murid tingkat tiga Lebih lagi, mereka berlima juga bergerak dalam barisan Ngo Heng Tin Maka mereka dapat bekerja sama sehingga seolah-olah tenaga lima orang digabung menjadi satu Kim Hang yang diketung itu masih tersenyum tenang saja Sungguhkah kalian tidak mau memberi jalan kepada seorang muda seperti aku tanyanya? Ditanya begini, lima orang tosu itu sejenak bingung Menurut pantas memang nampaknya janggal apabila lima orang pendeta seperti mereka tak mau mengalah terhadap seorang wanita muda yang mau lewat Kesempatan ini cepat dipergunakan oleh Kim Hang untuk meloncat ke depan Akan tetapi dua batang tongkat sudah memotong jalan menghadang dan dua tongkat lain mengancam ke atas kepala Ada pun tongkat kelima dari belakang siap menyambar kakinya Hebat katanya memuji karena memang gerakan refleks lima orang tosu itu sedemikian hebatnya Akan tetapi dia tidak menghentikan gerakannya dan cepat dia memegang dua tongkat di depannya Dengan gerakan tiba-tiba menarik dua tongkat itu ke atas sambil mengerahkan singkangnya Kemudian tubuhnya meloncat untuk membiarkan tongkat yang menyambar kaki itu lewat Trak! Trak dua tongkat yang dipegangnya itu menangkis tongkat yang menghantam dari atas Selain berhasil meloloskan diri dari serangan lima orang itu Juga dalam satu gebrakan ini Kim Hang sudah mampu mengacaukan mereka Tetapi dengan gerakan sigap sekali lima orang tosu itu sudah dapat mengetungnya lagi sebelum dia mampu lewat Kim Hang tersenyum Bagus, Go Heng Tin yang hebat katanya memuji lantas tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke atas Melihat ini, lima orang tosu itu cepat menggerakkan to yang mereka menyerang dan mereka juga berlompatan Akan tetapi, tubuh nona itu sudah berjungkir balik dan begitu kepalanya digerakkan Maka rambutnya berkelebat laksana ular dan melibat lima batang tongkat itu Kemudian tubuhnya membalik lagi dan kedua kakinya bergerak menendang ke arah lima tangan yang memegang tongkat Lima orang tosu itu terkejut bukan main ketika merasa betapa tongkat mereka tidak dapat mereka tarik kembali Sudah terbelit dengan sangat kuatnya oleh rambut wanita itu dan menghadapi tendangan kedua kaki di udara yang mengarah tangan mereka itu Mereka tak dapat menghindarkan diri lagi Tangan mereka seketika lumpuh dan tahu-tahu tongkat mereka telah terampas Lantas sekali Kim Hang menggerakkan kepalanya Tongkat-tongkat itu meluncur ke bawah dan menancap di atas tanah sampai setengahnya Sebelum lima orang tosu itu sempat menahan lagi Kim Hang sudah cepat berjungkir balik dan turun di sebelah dalam Telah melewati lima orang tosu itu yang hanya mampu saling pandang Kemudian menarik tongkat masing-masing dari tanah Tiga orang tosu yang berada di sebelah dalam memandang penuh kagum Mereka merasa kagum karena maklum bahwa darah muda ini selain lihai bukan main Juga tidak memiliki niat buruk sehingga kini sudah mengalahkan barisan pertama dari sembilan orang Dan barisan kedua dari lima orang tanpa melukai mereka sama sekali Mereka ini adalah murid-murid tingkat-tingkat dua yang sudah memiliki kepandayan tinggi Melihat gerakan Kim Hang tadi Sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka sudah maklum bahwa Kim Hang adalah seorang wanita yang lihai bukan main Yang agaknya mewarisi ilmu silat dari seorang sakti Kelihayan serta sikap Kim Hang yang tidak mau melukai lawan itu sesungguhnya sudah mendatangkan rasa simpati di dalam hati mereka Dan menurutkan hati mereka Agaknya mereka akan suka membiarkan Kim Hang lolos untuk menemui ketua mereka Akan tetapi mereka adalah tosu-tosu yang berdisiplin Maka mereka tidak berani melanggar peraturan dan tata tertib Sambil menjurah, tosu yang bertahilalat di dagunya itu berkata Ahaha, kiranya Nona sungguh memiliki kepandayan yang luar biasa Akan tetapi Nona masih harus dapat melewati kami bertiga sebelum memasuki ruangan sebelah dalam Mereka bertiga lalu bergerak membentuk barisan segitiga dengan pedang mereka Kim Hang menggerakkan kepalanya untuk memindahkan kunci rambutnya ke belakang Manis sekali gerakan ini dan dia pun tersenyum Ahaha, aku tidak percaya bahwa para tosu kun lunpai yang bijaksana dan baik budi akan mau mencelakakan seorang tamuanita muda yang hanya ingin menghadap ketuanya Sesudah berkata demikian, darah ini segera menerjang ke depan Menerjang di antara dua batang pedang yang membuat pertahanan serta membentuk dua daun pintu Akan tetapi dua batang pedang itu bergerak cepat sehingga nampaklah gulungan sinar pedang yang menghadang di depannya Ada pun pedang ketiga juga sudah siap menggantikan teman dengan berputar-putar di atas kepalanya Maka taulah Kim Hang, tiga orang tosu yang tingkatnya sudah lebih tinggi ini tidak akan menyerangnya seperti para penghadang pertama dan kedua tadi Melainkan membentuk sinar pedang untuk menghalangnya dan kalau dia menerjangnya dan sampai terluka oleh sinar pedang Hal itu berarti bahwa dia yang salah sendiri menerjang pedang dan bukan pedang yang sengaja menyerangnya Maka dia pun tersenyum dan tentu saja dia tidak tega untuk melukai tosu-tosu yang begini sungkan dan baik kepadanya Oleh karena itu, dia hendak memaksa agar tiga orang tosu itu menunjukkan kepandainya dan tidak merasa sungkan-sungkan lagi padanya Sebab bukankah perasaan sungkan itu berarti sudah menyeleweng daripada tugas mereka? Dia tidak ingin mereka itu ditegur atasan mereka sebagai penjaga-penjaga yang kurang ketat Sam Witoti yang harap jangan bersikap sungkan lagi katanya Dan tiba-tiba saja dia menggerakkan tangannya, bukannya dengan maksud menerobos ke dalam Melainkan menggunakan tangan untuk menyerang mereka Serangan tangannya tentu saja hebat sekali, didahului oleh hawa pukulan yang sangat kuat dan mengeluarkan angin berdesir Dua orang tosu itu terkejut bukan main Tidak disangkanya bahwa tamu ini malah berbalik menyerangnya demikian dasyatnya Cepat mereka memutar pedang untuk menangkis, akan tetapi kekagetan mereka bertambah ketika gadis itu berani mempergunakan tangan kosong untuk menyambar pedang mereka Dengan tangan dimiringkan, gadis itu begitu saja menangkis pedang dan mereka merasa betapa tangan mereka bergetar hebat ketika pedang bertemu dengan tangan Kini tahulah tiga orang tosu itu bahwa lawannya benar-benar amat tangguh, maka mereka pun tak bersikap sungkan lagi Apabila bersikap sungkan dan mengalah terhadap lawan yang tingkat kepandainya lebih tinggi, hal itu sungguh lucu dan sama dengan menyerah kalah Maka kini mereka pun mengubah gerakan mereka, dan Sam Chiyok Tin, barisan segitiga, mereka betul-betul dipergunakan Dengan jurus-jurus serangan dari tiga penjurus sehingga sebentar saja tubuh Kim Hang sudah dijatuhi dan dihujani serangan bertubi-tubi Bagus! Kun Lun Kiam Sud memang sangat hebat Kim Hang memuji, bukan hanya untuk menyenangkan lawan Melainkan memang dia dapat merasakan kehebatan ilmu pedang yang dimainkan dalam barisan segitiga ini Serangan mereka demikian mantap dan kuat, penjagaan mereka demikian ketat sehingga ia menghadapi lawan yang tangguh dan hal ini menimbulkan kegembiraannya Sementara itu, lima orang tosu dan sembilan orang anak murid Kun Lun Pai sudah berdiri menonton dan mereka pun merasa kagum bukan main Tahulah mereka bahwa gadis muda itu tadi bersikap lunak sekali terhadap mereka Sesudah mencoba ilmu pedang tiga orang tosu tingkat dua itu selama hampir lima puluh jurus, puaslah hati Kim Hang Ia sudah memperlihatkan kecepatan gerakannya sehingga ketiga batang pedang itu tidak pernah dapat menyentuhnya Dan yang terlalu dekat dapat ditangkis dengan tangan terbuka Sebaliknya, dia pun membalas setiap serangan dengan totokan-totokan yang tidak kalah hebatnya dan setelah lewat lima puluh jurus, tiba-tiba dia berseru Maaf Sam Witot Yang, aku mau lewat Tiba-tiba saja tiga orang tosu itu merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang menjadi lemas dan lumpuh untuk beberapa detik lamanya Dan kesempatan ini sudah lebih dari cukup bagi Kim Hang untuk meloncat ke sebelah dalam melewati mereka Tiga orang itu hanya dapat memutar tubuh lantas memandang bengong Mereka tadi hanya melihat berkelebatnya sinar hitam disertai bau harum dan taulah mereka kini bahwa wanita tadi telah menotok pundak mereka dengan ujung rambut kunciran itu Diam-diam ketiganya bergidi karena kalau wanita itu menghendaki tentu bukan tempat itu yang ditotok Melainkan jalan darah yang lebih berbahaya lagi, misalnya di leher yang dapat membuat mereka roboh atau bahkan tewas seketika Maka mereka bertiga segera menjura dengan hormat kepada gadis itu dan berkata Nona telah lulus dan dapat melewati kami, silakan masuk Terima kasih, akan tetapi biarkan temanku lewat juga, katanya sambil menanti Tian Xin yang berjalan menghampirinya dari luar Akan tetapi, yang dapat melewati kami hanya Nona seorang Dia belum memperkenalkan diri dan Bukankah sudah ku katakan bahwa aku akan menghadap pimpinanku Nluntai bersama seorang kawanku? Totiang, akulah yang bertanggung jawab atas dirinya kata Kim Hong Tosu yang bertahilalat di dagunya itu mengerutkan alisnya akan tetapi dia menarik napas panjang, lalu menggerakkan pundaknya Sian Chai, kami sudah kalah, tidak perlu banyak cakap lagi Akan tetapi mungkin sekali para suheng kami yang di dalam akan berpikiran lain Harap Nona berhati-hati karena para suheng kami tak boleh disamakan dengan kami yang masih bodoh Kim Hong cepat menjura ke arah mereka dan tersenyum Terima kasih, Totiang sekalian sungguh baik sekali dan dia pun melangkah masuk bersama Tian Xin Meninggalkan para penjaga di luar yang tentu saja merasa kagum hingga tiada hentinya membicarakan Nona cantik jelita yang berilmu tinggi itu Kim Hong berserta Tian Xin terus melangkah maju melalui lorong yang panjang Mereka berjalan dengan penuh kewasdaan, siap-siap menghadapi segala macam rintangan Akan tetapi, lorong itu ternyata tak mengandung jebakan-jebakan atau rintangan-rintangan apapun Sesudah lorong itu habis, sampailah mereka di sebuah ruangan yang amat luas dan mereka melihat dua orang tosu yang usianya kurang lebih 50 tahun Keduanya tinggi kurus dan wajah mereka membayangkan kehalusan budi akan tetapi sikap mereka sangat berwibawa Tian Xin menahan kakinya dan membiarkan Kim Hong yang maju sendirian menghadapi kedua orang tosu itu Mereka itu adalah murid-murid kepala dari Kunlun Pai, yang sudah menerima pendidikan langsung dari ketua dan wakil ketua Kunlun Pai Hanya ada lima orang murid kepala dan pada waktu itu, yang berada di dalam asrama hanya dua orang inilah Maaf, Jiwi Totiang Aku mohon lewat untuk menghadap ketua Kunlun Pai Berkata Kim Hong dengan sikap biasa dan tenang sekali sambil menghampiri mereka Sian Chai Nona Tuan Kim Hong dapat melewati penjagaan pertama, sungguh lihai sekali dan Pin Cho berdua menyatakan kagum bukan main kata seorang di antara mereka yang mukanya pucat dan matanya sipit seperti terpejam Setelah berkata demikian, tosu ini mengangkat kedua tangan di kepala di depan dada dan memberi hormat sambil melangkah maju ke arah Kim Hong Angin pukulan menyambar dasyat dari kedua tangan itu ke arah dada Kim Hong Maklumlah darah ini bahwa tosu bermuka pucat itu adalah ahli weakeh yang mempunyai tenaga sakti kuat Maka mukanya selalu kelihatan pucat seperti itu, mungkin disebabkan latihan yang terlalu terpaksa hingga berakibat seperti itu Maka dia pun cepat mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan itu sambil berkata Ahaha, toti yang terlalu memuji Mana aku berani menerimanya Dari kedua tangan nona ini pun langsung menyambar tenaga sinkang yang merupakan angin berkesiur menyambut serangan lawan Tosu itu nampak terkejut ketika merasa ada hawa dingin menolak tenaganya Maka dia pun membuka kedua kepalan tangannya dan kini mengulurkan kedua lengannya itu Dengan kedua telapak tangan terbuka mendorong dengan terang-terangan untuk memperkuat daya serangannya tadi Melihat lawannya menyerang secara terbuka, Kim Hong juga mengulurkan dua lengannya menyambut Dan kini dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan dari situ mengalir keluar kekuatan sinkang yang sama dasyatnya Terjadilah adu sinkang dan sungguhpun keduanya hanya berdiri tegak dengan kedua lengan dilunjukkan Kedua tangan terbuka dan saling sentuh Namun bagi Tian Xin dan Tosu kedua merupakan saat menegangkan Dimana dua orang yang memiliki sinkang kuat saling menguji tenaga sinkang mereka Untuk beberapa saat lamanya Kim Hong mengerahkan sinkangnya Mulai dari sedikit dan setelah dia mengerahkan sampai tiga perempat bagian Barulah dia mampu mengimbangi tenaga lawan Diam-diam dia kagum juga Murid kepala Kun Lun Pai sudah mempunyai sinkang sekuat ini Akan tetapi, sesudah mengukur kekuatan lawan Dia tidak ingin mencelakai lawannya itu Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan seruan nyaring dan Tosu itu kaget setengah mati Mendadak saja dia merasa betapa telapak tangan nona itu menjadi lunak sekali Lantas dia merasa tenaganya seperti terjun ke tempat tanpa dasar sehingga dia pun terjerumus ke depan Pada saat itu Kim Hong telah meloncat ke atas, melalui kepalanya dan melewatinya Tiba di belakangnya sedangkan Tosu pucat ini terhuyung ke depan dan nyaris terjelungku Dia membalikan tubuh, mukanya penuh keringat dan napasnya sedikit memuru, kemudian dia menjura Terima kasih atas petunjuk nona yang lihai sekali Tosu kedua, yang mukanya ramah dan jenggotnya panjang, tertawa Hahaha, sungguh luar biasa sekali Di dunia ini sudah bermunculan orang muda yang memiliki kepandayan tinggi sekali Sungguh membuat pintu merasa seperti seekor katak di dalam tempurung Nona Toan, kalau saudaraku tadi menguji singkangmu, maka sekarang tiba giliranku untuk menguji ketinggian ginkangmu Aku akan mencegah engkau masuk, dan cobalah engkau melewati aku dengan mempergunakan kecepatan gerakanmu Setelah berkata demikian, Tosu itu lantas berdiri di atas ujung jari kakinya, berjingkat sambil mengembangkan kedua lengannya Kim Hang tersenyum dan hatinya girang Tosu Kun Lun Pai ternyata bukanlah orang-orang yang suka mempergunakan kekerasan Walaupun murid-murid mereka di dunia Kang Ong terkenal gagah perkasa dan gigih menentang kejahatan Baik, Totiang, nah kau halangilah aku Tiba-tiba Kim Hang berkelebat lari ke sebelah kiri Tosu itu Akan tetapi Tosu itu pun sudah meloncat ke sana sehingga jalan bagi Kim Hang terhalang Nona itu meloncat tinggi ke atas, berjungkir balik sampai tiga kali sehingga dia mencapai langit-langit Akan tetapi Tosu itu pun mengeluarkan seruan keras lantas tubuhnya juga sudah mencelat ke atas untuk menghadang di atas Kim Hang turun kembali, diikuti oleh Tosu itu dan selanjutnya dua orang itu seperti sedang bermain kejar-kejaran seperti anak kecil Tubuh mereka tak nampak lagi saking cepatnya gerakan mereka Yang nampak hanyalah bayangan yang berkelebatan dan memang Tosu yang seorang ini mempunyai gerakan cepat bukan main Akan tetapi, kali ini dia bertemu dengan gadis yang pernah menjadi Lemsin Yang terkenal sekali dengan kepandainya yang hebat-hebat Di antaranya adalah kecepatan gerakannya Demikianlah, setelah mengajak Tosu itu berkelebatan dengan amat cepatnya Di mana Tosu itu selalu dapat memotong jalan masuk Tiba-tiba Kim Hang mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya lalu tubuhnya berpusingan cepat laksana gasing Tentu saja Tosu itu terkejut sekali dan tidak tahu harus berbuat apa Untuk turut berpusing seperti itu, dia tidak mampu dan tiba-tiba saja tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu darah itu sudah melesat di sampingnya tanpa dia mampu mencegahnya Saking cepatnya gerakan itu Tahulah Tosu itu bahwa kalau tadi-tadi Nona itu mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, dia tidak akan mampu mencegahnya Hebat, hebat, Pinton mengaku kalah katanya sambil tertawa dan menghapus peluhnya Tosu yang matanya sipit tadi kembali menjura Nona telah menunjukkan ketinggian ilmu silat, kekuatan sinkang serta ketinggian ginkang Nona adalah seorang tamu yang sudah sepatutnya minta berjumpa dengan wakil ketua kami Akan tetapi, orang muda itu tidak boleh masuk Dia hanya teman Nona, dan dia tidak melalui ujian masuk Toti yang bersikap kurang adil sekali Dua orang Tosu itu saling pandang kemudian yang bermata sipit kembali menghadapi Kim Hong Sian Chai Jika ada kesalahan kami, harap kau tunjukkan, Nona Sikap kami yang manakah yang kurang adil menurut pendepatmu Setiap orang memiliki peraturan masing-masing Kun Lun Pai memiliki peraturan bahwa siapa hendak menghadap ketuanya harus melalui ujian barisan murid-murid Kun Lun Pai Aku menghormati peraturan cuan rumah dan telah memenuhi syarat Sebaliknya, sebagai tamu aku juga memiliki peraturan Peraturan kepantasan yang kiranya dapat dimengerti oleh para tokoh Kun Lun Pai Aku adalah seorang wanita muda, dan menurut patut, kalau aku menghadap seorang laki-laki, aku harus membawa teman Karena itulah maka untuk menghadap ketua Kun Lun Pai aku membawa temanku Apakah telah dianggap tepat oleh ketua Kun Lun Pai untuk menerima tamu wanita muda berdua saja tanpa ada orang lain? Wajah kedua orang Tosu itu menjadi merah dan mereka merasa bingung Saling pandang karena mereka menganggap alasan nona ini cukup kuat Memang, dari sudut kesusilaan, sangatlah tidak pantas kalau menolak orang yang menemani nona ini menghadap ketua Kun Lun Pai Dan amatlah memalukan dan mendatangkan dogaan yang bukan-bukan jika ketua atau wakil ketua Kun Lun Pai menerima kunjungan seorang wanita muda cantik jelita yang bukan murid dan bukan keluarga secara sendiri saja Akan tetapi, Tosu berjenggot panjang yang ramah itu cerdik Tiba-tiba dia bertanya, nona, apamukah orang muda yang hendak mengantarmu menjumpai wakil ketua kami? Dia adalah kekasihku, tunanganku Kim Hong berkata dengan lantang dan terus terang sehingga Tian Xin sendiri menjadi terkejut dan mukanya berubah merah Akan tetapi dia pulantas bisa menangkap bahwa memang jawaban terus terang itulah yang paling tepat Karena jika bukan saudara dan bukan tunangan, melakukan perjalanan berdua saja tentu sudah melanggar kepantasan pula Selagi dua orang Tosu itu termangu-mangu, tiba-tiba terdengar suara dari balik daun pintu di sebelah dalam Suara yang sangat halus dan ramah, Sian Chai, seorang muda yang penuh semangat Persilakan nona Tuan dan temannya masuk Kedua orang Tosu itu nampak lega, lalu menjurah ke arah Kim Hong dan Tian Xin Wakil ketua kami, Kui Yang Tosu, mengundang Jiwi untuk datang menghadap Silakan Mereka lantas membuka daun pintu yang besar itu Kim Hong dan Tian Xin membalas penghormatan mereka, kemudian melangkah melewati ambang pintu memasuki sebuah ruangan lain yang terang Ternyata kamar itu adalah sebuah kamar buku karena di sudut berdiri rak penuh dengan buku-buku tua Dan juga merangkap kamar tamu karena di situ terdapat meja kursi dan di atas depan berkasur duduk bersilah seorang Tosu yang wajahnya ramah dan Tosu itu duduk sambil tersenyum gembira, memandang kepada mereka Tian Xin dan Kim Hong juga mengangkat muka, lalu memandang kepada Tosu tua yang duduk bersilah di atas depan itu Seorang Tosu yang usianya mendekati 70 tahun, tinggi kurus, wajahnya dihias senyum gembira dan sepasang matanya membayangkan keramahan dan kehalusan budi Di sudut ruangan duduk pula tiga orang Tosu lain yang usianya lebih muda, kurang lebih 60 tahun, dan sikap mereka diam menanti, tanda bahwa mereka ini kalah tinggi tingkatnya dengan Tosu tua itu Diam-diam Tian Xin merasa seperti pernah mengenal Tosu tua itu, akan tetapi dia sudah lupa lagi di mana Dan memanglah, dia pernah melihat Tosu itu yang bukan lain adalah Kui Yang Tosu, tokoh Kun Lun Pai yang pernah datang mencarinya bersama tokoh-tokoh pendekar lain ketika dia membunuh pangeran Toan Ong Dan tiga orang tokoh lain itu adalah sute-sutenya, para pembantunya sehingga tentu saja tingkat kepandainya lebih tinggi daripada dua orang murid kepala tadi Sementara itu, pada saat dia memandang kepada wajah Tian Xin dan bertemu pandang dengan sepasang mata pemuda yang mencorong tajam itu Jantung Tosu itu terguncang dan senyumnya lenyap seketika, alisnya yang putih berkerut dan sekali meloncat dia pun sudah bangkit berdiri menghadapi dua orang muda itu Pendekar sadis teriaknya mengejutkan tiga orang sutenya yang juga segera bangkit ketika mendengar sebutan ini Pendekar sadis Kiranya engkau berhasil menyelundup kes ini? Apakah kini engkau juga mulai dan hendak menyebar maut di Kun Lun Pai? Ketika Tian Xin melihat Tosu itu mengeluarkan tasbehnya dari saku jubahnya yang lebar, maka dia pun teringat kepada Tosu ini Sambil tersenyum pahit Tian Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, Totiang. Sekali ini aku hanya menemani Nona Tuan saja, dan sama sekali tidak ada urusan dengan pihak Kun Lun Pai Sian Chai Tosu itu tampak lega mendengar ini, akan tetapi kini pandangannya terhadap Kim Hang menjadi lain, tidak seramah tadi Maaf, Nona. Apabila Pinto tidak salah dengar, namamu adalah Tuan Kim Hang? Di dunia ini tidak banyak nama keluarga Tuan, apakah Nona masih ada hubungan keluarga dengan mendiam pangeran Tuan Ong? Kim Hang tersenyum. Tidak ada salahnya menjawab pertanyaan itu, locian puang, walaupun tak ada sangkut pautnya dengan kunjunganku ke sini Memang benar ada hubungan keluarga, karena pangeran Tuan Ong itu adalah pamanku sendiri Ah Tosu itu terkejut. Dan apakah Tuan Syo Chia sudah tahu siapa yang membunuh pangeran Tuan? Nona itu mengangguk sambil mengerling ke arah Tian Xin Aku sudah tahu, locian puang, pembunuhan terjadi karena salah paham dan karena fitnah orang Pembunuhnya adalah temanku inilah Tapi mengapa? Sudahlah, locian puang Kedatanganku ini bukan untuk urusan itu, melainkan untuk urusan yang lain sama sekali Kui yang Tosu menarik napas panjang, lalu mengangguk Benar, memang demikianlah Nah, sekarang katakanlah, apa perlunya Nona berkeras hendak bertemu dengan pimpinan kunlun pai? Kedatanganku ini ingin minta perkenan locian puang agar aku diijankan bertemu dengan Jit Goa Tosu yang sedang bertapa di asrama kunlun pai Tosu itu mengangguk-angguk Permintaan Nona itu sudah Pinto dengar tadi, akan tetapi Pinto masih ragu-ragu sebab permintaan itu sungguh amat aneh Kehadiran Jit Goa Tosu di sini adalah suatu rahasia dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang tahu bagaimana Nona bisa mengetahuinya Dan bolehkah Pinto mengetahui apa urusan Nona dengan Jit Goa Tosu? Hem, aku cukup menghormati kunlun pai, locian puang, sehingga untuk menemuinya, terlebih dahulu aku menghadapi pemimpin kunlun pai dan minta izin, bukannya langsung mencarinya sampai bisa kutemukan Aku tak ingin melibatkan kunlun pai dengan urusan kami, maka pertanyaan itu tidak dapat ku jawab karena tidak ada sangkut pautnya dengan kunlun pai Siancai, janganlah Nona toan berpendapat demikian Ketahuilah bahwa Jit Goa Tosu bukan orang lain bagi kami Dia adalah saudara angkat kami, maka tentu saja kami ingin tahu apa yang menjadi sebabnya maka Nona datang untuk mencarinya di sini Kim Hang mengerutkan alisnya Ahaha, urusan menjadi sulit kalau begini Tak disangkanya bahwa selain menjadi tosu dan mondok di asrama kunlun pai, sepeknya itu kini malah telah mengangkat saudara dengan para pimpinan kunlun pai Kalau begini, agaknya tak dapat dihindarkan lagi keterlibatan kunlun pai Lo Ciampua, urusanku dengan dia merupakan urusan pribadi, urusan antara seorang murid keponakan dengan sepeknya Apakah Lo Ciampua masih hendak mencampurinya? Mendengar ini terkejutlah kakek itu Siancai, Siancai, kiranya Nona adalah puteri dari mendiang toan suong? Benar sekali, Lo Ciampua Ah, kalau begitu, tentu saja Pinto tidak berhak mencampuri urusan pribadi Nona dengan supek Nona Lalu kui yang tosu menoleh kepada tiga orang tosu itu Tian Su Te, harap kau antarkan Nona toan menghadap Jit Goa tosu Karena beliau sedang bertapa, maka antarkan saja hingga di depan Goa kemudian tinggalkan di situ Biar terserah kepada yang berkepentingan mau menemui atau tidak Baik, Su Heng, jawab seorang di antara tiga tosu itu Marilah, Nona Kim Hang dan juga Tian Xin mengikuti tosu itu dan kui yang tosu tak berani mencegah ketika melihat Tian Xin juga ikut Biarpun hatinya merasa tidak enak dengan munculnya pendekar sadis di tempat itu Karena itu, setelah setenya pergi mengantarkan dua orang muda itu ke arah belakang asrama Dia sendiri segera bergegas masuk ke dalam untuk menemui Su Hengnya Yaitu Kui Im Tosu untuk membicarakan urusan itu Terima kasih telah menonton!